Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah jisi kami pada hari minggu ini. Berkatilah kakak-kakak jisi yang akan melayani dan juga teman-teman yang ikut melayani. Dan juga teman-teman yang mengikuti ibadah kita hari minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Akhir bisa berjalan dengan manca. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kamis diberdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Selamat beribadah. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan lima ribu orang. Sisa dua belas keranjang. Lima roti dan dua ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan lima ribu orang. Sisa dua belas keranjang. Hai saudara apa kau dengar. Dengan tangan mujizat Tuhan. Dimakan lima ribu orang. Sisa dua belas keranjang. Lima roti dan dua ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan lima ribu orang. Sisa dua belas keranjang. Sisa dua belas keranjang. Sisa dua belas keranjang. Haleluya. Tuhan Yesus yang memberkati. Sisa dua belas keranjang. Adik-adik. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah dilihat oleh selingat. Dan tak pernah timur di hati kita. Semua disediakan bagi yang pengasih dia. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timur di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah timur di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Alasanku melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan semanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan semanya. Alasanku melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan semanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Tulus sekarang dan semanya. Tulus sekarang dan semanya. Julu sekarang dan selamanya Buasanya tak berubah Kita sanggup, haleluya Jadi kita siapkan hati kita Mendengarkan firman Tuhan Ada puji cek di dalam bersyukur Paroti dan dua ikan Tuhan memberi berkat dengan mengucap syukur Berima kali 5 ribu orang Mari kita dengan bersyukur memuji Tuhan Amen Haleluya Tuhan Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong kita Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Kelingannya tak kurang panjang Untuk mendengar sebuah hatiku Ada puji cek di dalam bersyukur Engkau membuat perlindungan ku Tuhan Tuhan imanku tetap teguh dalammu Tuhan imanku tetap teguh dalam sebuah hatiku 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 Yang menuntun kami untuk kami mengerti Tuhan, isi hati Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Segala pujian, syukur, dan kemuliaan, menyabati Tuhan Yesus Haleluya, amin Adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yvonne Dan hari ini Kak Ikon akan menceritakan firman Tuhan tentang mujizat Tuhan yang lain setelah mujizat yang kalian pelajari Yaitu minggu lalu, mujizatnya tentang apa yang Tuhan lakukan? Siapa yang masih ingat? Mujizat Tuhan yang minggu lalu adalah tentang Tuhan Yesus betul menyembuhkan orang sakit lumpuh di kolam betesda Nah, intinya dari pelajaran minggu lalu tentang mujizat Tuhan menyembuhkan orang lumpuh Kita harus punya iman ya adik-adik, kita harus percaya bahwa waktunya Tuhan Itu akan menyembuhkan kita dan kita akan menerima mujizat Seperti orang lumpuh di mana Tuhan datang melakukan mujizat Orang lumpuh tanpa harus turun ke kolam betesda Dia sudah bisa berjalan mengangkat tilam Dan jangan lupa adik-adik, setelah mendapatkan mujizat, kita harus bilang terima kasih ya kepada Tuhan Yesus Kita harus bersyukur Nah, mujizat yang berikutnya yaitu tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Banyak ya adik-adik? Gimana ya caranya? Ceritanya gimana sih? Kok Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang? Nah, adik-adik, adik-adik bisa baca ya firman Tuhan Yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Kira-kira ayatnya di mana ya? Ayo, siapa yang tahu di ayatnya Injil Matius 14 ayat 13-21 Di situ diceritakan mujizat Tuhan Yesus yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Nah, adik-adik nanti ada PR-nya tugasnya adik-adik membaca cerita ini di rumah Ya, dan hari ini keikon akan menceritakannya Tuhan Yesus waktu itu sedang berkodbah adik-adik Ya, banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Mau mendengarkan khotbah Tuhan Yesus Hari ini khotbahnya tentang apa ya? Filmannya tentang apa ya? Tuhan Yesus itu disukai sama orang banyak Sehingga di mana Tuhan Yesus ada Di situlah orang banyak berkerumun Nah, tidak sadar karena mereka asik ya Suka mendengarkan cerita firman Tuhan dari Tuhan Yesus Eh, sudah malam adik-adik Sudah waktunya orang-orang itu pulang Tetapi mereka belum makan Mereka kelaparan Lalu apa yang harus dilakukan? Murid-murid Tuhan Yesus bilang Tuhan, orang-orang ini kelaparan Lebih baik kita cari makanan Tapi gak mungkin, gak cukup uangnya untuk mencukupi mereka Kita gak ada makanan Terus Tiba-tiba adik-adik Ada seorang anak Dan orang lain yang mempunyai makanan Sudah seneng ya adik-adik Ketika ditanya Siapa yang punya makanan? Wah Ternyata ada Tapi apakah itu cukup? Apa yang orang ini punya adik-adik? Pada saat itu Mereka hanya punya Makanan Ini adik-adik Ayo, makanan apa ini? Siapa yang tahu? Ini makanan apa ya? Apa? Iya Ikan dan Kira-kira ini apa ya? Ikan dan apa ya? Ini Roti Betul Sekarang Kita hitung ya Cukup gak Ikan dan roti Untuk kasih makan 5.000 orang Kita hitung ya Rotinya ada berapa? Ada berapa roti? Yang dibawa 1, 2, 3, 4, 5 5 roti Ikannya 1, 2 2 ikan Kalau kita jumlahkan 5 roti dan 2 ikan Jadinya berapa adik-adik? Ayo 5 ditambah 2 jadinya 7 Bisa bayangkan 7 Makanan Cukup gak Dibagi untuk 5.000 orang Adik-adik Siapa yang bilang cukup? Angkat tangan Siapa yang bilang Belum cukup? Angkat tangannya Gak cukup ya adik-adik 5 roti dan 2 ikan Tentu saja tidak cukup Untuk kasih makan 5.000 orang Nah solusinya gimana? Tuhan gak cukup Boleh Tuhan Yesus bilang gitu Kita cuma ada 5 roti Dan 2 ikan Mana cukup? Mana cukup ya Terus Tuhan bilang gini Bawa kemari 5 roti dan 2 ikan itu Dikasilah 5 roti dan 2 ikan Ketangan Tuhan Yesus Apa yang terjadi? Di tangan Tuhan Yesus Tidak langsung dirubah ya Sepin salapin Enggak ya Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik Tuhan Yesus Menaruh 5 roti dan 2 ikan ini Lalu Dia menengadahkan Kepalanya Dia berdoa Dia mengucap syukur Atas makanan Yang ada Yaitu 5 roti Dan 2 ikan Tuhan Yesus berdoa Mengucap syukur Lalu memecah-mecahkan Roti dan ikannya Dan Tuhan Yesus menyuruh Murid-muridnya Untuk membagikan Kepada 5.000 orang tadi Dibagi 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 Tadi Tidak cukup ya adik-adik Cuma 5 roti dan 2 ikan Eh Terus Terus Dibagi Terus Eh Terjadi puji Satu adik-adik 5 roti 2 ikan Berlipat gandang Tidak habis-habis adik-adik Mereka semua Sudah bisa makan sekarang Bahkan Ya Mereka bisa mengumpulkan sisanya Bayangkan adik-adik Dari 5 roti 2 ikan Yang harusnya jumlahnya 7 Tidak cukup Berarti Hasilnya malah Lebih dari 5.000 Bisa mencukupi Makan orang 5.000 Plus-plus Banyak Ada sisanya Dan sisanya Dikumpulkan oleh murid-muridnya Ternyata sisanya berapa Ayo adik-adik Sisanya adalah Betul 12 bakul Lebih ya adik-adik Bisa dibawa pulang ya adik-adik Nah Hebat ya Mujizat Tuhan Karena Tuhan Yesus Percaya Punya iman Ya Dan Tuhan Yesus juga Tadi apa kuncinya Mengucap syukur Nah Kalau adik-adik Mau mengalami Mujizat Yang dilakukan Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan Jumlahnya bukan Jadi 7 Tapi 5 roti Dan 2 ikan Jumlahnya 5 ribu plus plus Berlipat Berlipat kali ganda Berkatnya Kalau adik-adik Mau mengalami Mujizat Yang berlipat Lipat Berlimpah Berlimpah Kuncinya Seperti yang Tuhan Yesus Lakukan adik-adik Apa ya Kita belajar yuk Sabtu Apa ya Tadi Tuhan Yesus Melakukan apa dulu Sebelum memecah-mecahkan roti Mengucap syukur Dan berdoa Jangan lupa Mengucap syukur Adik-adik Seberapa yang kita punya Seperti tadi Cuman punya 5 roti 2 ikan Punya berkat sedikit Punya berkat banyak Jangan lupa Mengucap syukur Ya Kedik-adik Nah Seperti ayat Di dalam 1 Thessalonica Ad 5 Pasal 5 Ayat 18 Ya Apa itu bunyinya 1 Thessalonica 5 Ayat 18 Bunyinya Mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab Itulah Yang digendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Artinya Alkitab mengatakan Kita semua Harus mengucap syukur Dalam segala hal Itu kuncinya Kita mau dapat Mujizat Yang berlipat Kali tanda Seperti 5 roti Dan 2 ikan Ya Bisa memberi makan 5 ribu orang Yang kedua Apa adik-adik Selain kita harus Mengucap syukur Nah Kita harus punya Apa Iman Iman itu Kita harus punya Kalau kita Enggak punya Iman Kita enggak bakal Bisa Mengalami Mujizat Ya Iman sedikit pun Iman Sebiji sesawi Kecil pun Dikatakan dalam Alkitab Bisa melakukan Hal-hal yang Luar biasa Ya Tapi Kita harus Melakukan Sesuatu Perbuatan Ya Usaha dulu Seperti Tuhan Yesus Mengumpulkan makanan Dulu sedikit 5 roti 2 ikan Lalu mengucap syukur Maka Mujizat itu Akan terjadi Nah kita belajar Memiliki iman Seperti di Alkitab Mengatakan di Matius 17 Ayat 20 Nah Apa kata Matius 17 Ayat 20 Adik-adik Matius 17 Ayat 20 Mengatakan Karena Sesungguhnya Aku Akunya huruf besar Berarti Tuhan Berkata Jika kamu memiliki iman Sebesar Biji sesawi Kamu akan berkata Kepada gunung ini Pindahlah sih Dari sini Kesana Dan gunung itu Akan pindah Dan tidak akan Ada yang Mustahil Bagimu Ingatnya Adik-adik Tidak ada Yang mustahil Bagi kita Semua Anak-anak Tuhan Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Asal kita punya iman Dan selalu mengucap syukur Maka mujizat Akan terjadi Seperti lima roti Dan dua ikan Nah Yuk kita semua Mau berdoa ya Memengakhiri Firman Tuhan hari ini Kita mau belajar Untuk mengucap syukur Dan punya iman Percaya Kepada Tuhan Yesus Sehingga mujizat Itu terjadi Dalam kehidupan kita Nah Yuk yang mau terima mujizat Yang sakit Mau disembuhkan Yang mau terima mujizat Berlipat kali ganda Berlimpah-limpah Ya Dalam jasmani Maupun rohani Kita mau berdoa Tutup mata Lipat tangan Tuhan Yesus Terima kasih Untuk dirmanmu Pada hari ini Kami mau belajar Untuk mengucap syukur Kami mau belajar Untuk percaya Sepenuhnya kepada Tuhan Dan kami percaya Saat kami mengucap syukur Berdoa Dan percaya kepada Tuhan Kami percaya Tuhan Mujizatmu masih ada Dalam kehidupan kami Kami percaya Mujizatmu itu Akan terjadi Dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami semua Berdoa Sudah berdoa Dan mengucap syukur Semua yang percaya Tuhan Yesus Sama-sama katakan Amin Bagi adik-adik Yang rindu memberikan Persembahan Adik-adik dapat Memberikan persembahan Online Dengan cara Mentransfer melalui Rekening BCA Dengan nomor 252-771-9999 Atas nama GBI Crown Palace Atau Dapat melakukan Scan melalui Aplikasi GoPay OVO Dana Atau aplikasi Mobile Banking Lainnya Tuhan Yesus Memberkati Nah adik-adik Kalian sudah dengar firman Sekarang mari Angkat kedua tangan Kalian Biarlah Kasih Dan kemurahan Tuhan Selalu dirasakan Oleh adik-adik semua Tuhan memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Tuhan menyinari Engkau Dengan wajahnya Dan memberi Engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan memberi Engkau Damai Sejahtera Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat hari minggu Adik-adik Tuhan Yesus Memberkati